Hai semua ini keren-keren ada kaki-kaki ada soa ada jendrinnya juga ada apa ini ini yang kemarin kita akan lihat ikan yang kemarin ikut kontes di kontes Koi Kediri ini ketemu dengan masnya Mas siapa Mas Adit Mas Adit ini yang sehari-hari ngurusin ikan kontes treatmentnya luar biasa kita pengen tahu kira-kira treatmentnya Mas Adit mempersiapkan ikan kontes ini seperti apa kayaknya ini udah banyak menghasilkan kopi jualan luar biasa si Koi Farm si Koi Farm si Koi Farm ini sering mendapatkan juara pada kontes Koi tidak hanya di Kediri di daerah lain juga banyak ya di daerah lain juga banyak ini jadi referensi buat teman-teman pesiksa Koi terlebih lagi bagi pemula yang ingin belajaran keeping mempersiapkan ikan Koi untuk kontes bisa ngobrol-ngobrol sedikit gimana caranya mempersiapkan Koi untuk kontes ini kemarin pengalaman dari Kediri untuk mempersiapkan ikannya ini dulu yang mana yang mau dibuat kontes ya terus tidak dibisak dan untuk airnya harus stabil berganti dan untuk pakanannya harus pakanan kemarin saat dibawa dari sini ke tempat kontes gimana tuh treatmentnya sepertinya ikan suatu contoh kalau ikan suai ini mau dibuat kontes ini diambil dulu terus dikarantina dibuat satu-dua hari sebut kontes nanti kalau kontes baru dibuat saat di arena di arena kontes menghindari ikan stres kemudian kira-kira mensiasati juri ini biar melototin terus ikannya itu gimana itu tergantung jurinya juga mas kalau kita nggak tahu gimana namanya juri kan semua tergantung juri tapi kira-kira standar ukuran ikan Koi yang siap di kontes itu ada nggak sih seperti apa apa cuma dari warnanya atau dari apa nih ya kalau kontes itu dari warnanya Mas kalau semua kurangkan pasti masuk terus dilihat dari tipe warnanya ikannya itu karena ini bagus warnanya kalau bagus buat kontes nggak salah Mas boleh dilihatin yang mana Mas ya kemarin di Bandung ini kelasnya saya perantau keren ya ini juara suara dua ada yang kecil lagi tuh suara dua sama kelas medium yang kecil ya luar biasa luar biasa kucakku ada dua ya ada dua yang besar yang suara luar biasa 1 2 3 ternyata ikan yang menang di kontes kemarin di Bandung ikan kucakku warnanya memang strong motifnya juga kelihatan simetris dan luar biasa cuma sayangnya tadi bisa kelihatan di bawah tidak bisa kelihatan di atas tapi luar biasa saya kira bagi kau dari luar daerah ya tidak ada salahnya dan lihat-lihat main-main kesini ke Sikoy Farm di bisa apa ini bisa wakil jalan rakyat dengan kewagian jalan rakyat tandangan kewagian pare terdiri Jawa Timur bagi teman-teman yang belajar bahasa Inggris di pare dan penghobi koi juga bisa mampu disini jaraknya hanya 15 menit ya 15 menit dari pusat belajar bahasa Inggris jadi teman-teman saya yang dari Jibon yang lagi kursus bahasa Inggris di pare tidak ada salahnya lihat kesini terutama bagi pehobi ini menjadi referensi ikannya josh-josh ini ikannya jenak-jenak Aduh keren ini keren 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 pokoknya kita kalau kesini pasti tergiur ya bujuk rayu nya bukan aja bujuk rayu pemiliknya tapi bujuk rayu ikannya niat beli satu ternyata borong sampai enam istim istim mudah-mudahan besok-besok ini beberapa yang di kolam ini bisa saya boyong ke Cirebon ya buat kiping belajar kiping sehat karena sebelum kirim ke ke pembeli ikan kita akan kena dulu biarkan sehat baru nanti kita kirim dan menjaga kualitas ikan sama menjaga konsumen kita biar berlangganan dan jangan khawatir kirim ke manapun mas ya kirim ke Nusantara ke Papua siap siapa siap bergarasi si koy pam juga bisa mengirim pesanan teman-teman dari luar pulau Jawa termasuk ke Papua garansi ikannya sampai tempat hidup ya sehat terima kasih ya terima kasih atas reviewnya mudah-mudahan bermanfaat dan salam Hai hobi koi salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh top ya wabarakatuh pengguna di sini mau keren 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati